Hai tembang mocopat itu salah satu kesenian yang diluhung di Jawa tembang-tembang yang mempunyai makna yang sangat dalam sari atau rekod hakikat bahkan di Marifatno Jawa itu ya termasuk ajaran Jawa baik isinya maupun apa ya susunan secara sistematis tembang itu mocopat itu macam-macam tadi perbaik gotro jari ini gotroniku papat-papat terus kemudian onok jenengi guru wilangan guru wilangan itu jumlah suku kata per baris itu harus sama antara nih sampiran dan isi terus ono jenengi guru lagu-gurul lagu itu persamaan bunyi di terakhir kalimat oleh sing aaa 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 ngelukul yang anu tadi lai duwuri isari kudu i gua isari duwuri ku abe isari kudu abe itu itu lai secara sistematisnya terus yang mungkin yang perlu dibahas ikin kok masalah makna nih makna nih jenis-jenis mocopat secara berurutan mocopat iku tembang babon di Jawa artinya tembang inti tembang yang paling pokok iku KB Onorolas ada dua belas le ngurut nolib benar iku podokarung ngaji sangat parang yang dimati Sampo Nani Pati iku yang musuh ilmu jeru iku yang muka sepuluan diwan pertama onok sing arani jenengi ini banyak kontroversi Mongkomawan ini cuman pendapat pribadi singwis tahu tak sinau mungkin silau tak wocok singwis tahu tak rungu ngodinnya onok pendapat lain nyumbang gakno dan itu bebas bahkan eh ada masukkan kritik saran utama soalnya tanpa seneng aku mungkin kan tabeh iki bareng-bareng gole ii bareng-bareng gole in diseng bener diseng pas diseng cocok nah sesuai singkaru tak tak rungu iku pertama tembang macopat iku onok singarani masku Mambang masku Mambang oleh singarani ya mijil nah tapi jenis lagi bis le di di otak-atik Madukno aku luwe contohnya masku Mambang masku Mambang iku koyok emas Kambang jadi janin iku sebelum lahir ke dunia itu kalau lu di jeru ini wateng ibu lah iku kalau lu di jeru Banyu ya kan kalau di dalam di dalam ari-ari dikambang sesuatu yang berharga yang mengambang di air emas singku Mambang berarti koyok janin singkono di oteng sini selalu di jeru hari-hari dan apa sih sih liwat plasenta isi liwat pusar kan omok talibus tarif nyambungan ibu eh siji masku Mambang luruh mijil mijil iku metu metu iku lahir tapi mari masku Mambang mijil mari mijil untuk kinanti kinanti iku dikanti arek sini cili iku maku dikanteni dirumat diperhatikan di diawasi dan segala macemnya soalnya guru ngerti apa-apa arek cili iku maku dikanteni eh ledek islam sampai di di aki koh lewetok waduh siji lelanang waduh seluruh terus marulani jowol pitonan terus kemudian eh opo janiniku eh terdak siten terdak siten iku pertama kali menginjak dikanteni bumi Siti siten itu dari kata-kata Siti Siti ku lemah pertama kali menginjak dipitoni waduh dikawal yang biasa lebih baik kali diselapeti macam-macam dan itu ada tata caranya sendiri itu sih cili kinanti tembang ketiga dari pertama Hai masku Mambang kedua mijil mijil iku lahir terus menurut kinanti termasuk masalah agama pun itu sudah dihasilkan oleh metode-metode baru saya kira arek cili wisdik disetelmu eh opo kiroa kiroa macem-macem untuk mengisi memorinya Hai setelah kinanti iku sinom jeliswe arek cili iku maka jadi nom tadi nom-noman nah setelah sinom ngomong leare iku wissela nang akil balik wis mimpi basa leasing peta iku wis mengeluarkan menstruasi iku ngkuk masuk nang jenengi tembang asmoro dono asmoro iku Trisno sengsem dono iku bisa cinta api dono bisa memberi wewe berdana iku kan memberi ya jadi tahapan manusia yang sudah mulai mengenal cinta singwis tau wising wis-wising wis-wis ngerasa no kak Trisno antara lawan jenis enggak malam lebih basah mungkin yuk ya lewetok menstruasi Iya dengan diikuti dengan perubahan fisik tertentu iku asmoro dono lah mari asmoro dono iku monok singarani jandang gula jandang gula iku jandang iku pepalang rintangan gula iku lagi onok singarani jandang iku Hai pahit semua rintangan rosa ini nggak pahit gula iku rosa ini lagi setelah dia mencapai kedewasaan dia mengerti cinta disitulah nanti akan dia merasakan pahit-pahitnya kehidupan mulai banyak masalah orang mana sing diwali sebelum dan yang gula gambuh gambuh itu mah ngapa jumbo yang rosa kak Trisno antara langan karwedok akhirnya golek jodoh ketemu jodoh ini ya gambuh itu jumbo-jumbo itu ketemu 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 ke Karapani ketemu jodoh ini lewong jawabnya lenggaran ini jari ini lagi meledike parian bayam rini ketan pulu ane ayam atini keturutan penjalu ane jari ini ngono wong gian itu bisa dimantan-mantan dan didikkan no gambuh tadi setelah asmorondono gambuh jumbo yang kak Trisnan antara langan karwedok iso ketemu jumbo yang ke Karapan antara langan karwedok iso ketemu setelah menikah dia dia akan meneh memasuki dandang gula iku mau dandang iku pahit pepalang gula iku lagi lekepikin ngerasa lu gini gula dia habis berjuang Hai disitu memang akan menemukan pahit manis kehidupan lewis rabi yo pahit manisnya kehidupan berkeluarga jika iso maneh koyok sing bihan bihan ulu PDW tanggung jawab ya WDW saya ikiwiswono anak taruh bujo tanggung jawab keluarga nah setelah dandang gula iku mang Durmo Durmo iku kalau dia sudah mencapai titik tertentu dalam keluar berkeluarga dia bisa me menuhi semua kebutuhannya akhirnya dia bisanya bisa mendarmabaktikan kehidupannya untuk kemanfaatan orang banyak Durmo iku asal kata dari Dharma 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 iku berarti beramal Tokwes tapi yo berbakti gimana caranya kita bisa bermanfaat untuk orang lain itu Durmo Hai setelah Durmo onok maneh engkuk pangkur Hai tapi semakin tua dia akan mungkur pangkur iku mungkur Hai pada tahapan tertentu manusia itu harus meninggalkan semua hal-hal duniawi Hai mentahnya penai lewisi sondolo anak putunya wismapan KB penak KB secara ekonomi kita sudah terbebas akhirnya kita hanya bisa mendarmabaktikan kehidupan kita untuk keluarga dan orang lain dan tahapan berikutnya dia harus me mungkur soko kadunyan kesenangan duniawi harta benda segala macam itu itu dia mulai tinggalkan dia akan berfokus kepada akhirat aku pangkur lah Mari pangkur ikilah engkau jadi Megatruh Hai Megatruh itu berarti Pegatruh Hai dia akan mengalami kematian Pegatiku berpisah Ruhku ya Ruh antara Ruh dengan raga dia berpisah Hai akhirnya mati Mari Megatruh onok mana pucung di sini semua mati ya dipocongi katin dikapan omane Mari pucung kok baru wirangrong Hai dia akan dimasukkan ke liang lahat yang kubur 12 tembang ikumang Hai lebih n isinya tembang-tambang ikumang harus sesuai dengan tahapan-tahapan itu lagi Hai tadi ini eh lemas kumambang dia menceritakan asal mula manusia isinya seperti itu dengan bahasa yang begitu tinggi dengan tingkat sastra yang memang begitu tinggi terutama bahasa-bahasa Jawa kuno Bosokkawi ini baik enggak hanya Kromo Inggril tapi Bosokkawi jadi baik kalau dia akan menceritakan seperti itu mengalami ledi wayang di ketoprak di India elek gaduh kocok gandrung itu meskipun asmarodono karena Hai gaduh kocok gandrung dia-dia mengungkapkan rasa cintanya kepada Dewi Pergiwo itu ikut mesti pakai asmarodono dan ikut pakem soalnya gala diani Hai akan salah kaprah le gandrungi si gaduh kocok kumang tapi pucung yo kliru kabeta Hai bukan bakomnya bukan pakemi Hai tantang gula isinya perjuangan hidup penasihati macem-macem Hai gitu Hai gambuhnya seperti itu Oh no sing ngaranya ini contoh nih sekar gambuh ping catur Kang jingatur polah Kang kalantur tanpo tutur katulotulo katali kadalu warso katutuh kapatuh panjadi awon contohnya gambuh gambuh seperti itu sekar gambuh ping catur sekar gambuh yang keempat catur itu papat Hai Kang cinatur cinatur itu menceritakan membahas polah Kang kalantur jadi apa perilaku yang tidak terkendali yang keterlaluan kelantur keterlaluan Hai katulotulo katali katulotulo katali sudah tidak bisa dikendalikan dan semakin liar kata luwarso katutuh wis terlambat kalau saya ingin kembali kapatuh panjati Hai dari bahasanya aku yakin sulit untuk diartikan untuk orang-orang zaman sekarang ada reksa iki itu salah satu contoh apa eh bahasa yang dipakai Hai rekskar pucung saiki malah jadi di bulanan ambik arah reks indik misalnya wala di ajar nonde sekolah-sekolah NSD SMP itu memang ada tembang pucung sedikit dolan nanti kisah depan tiga cangkriman tebak-tebakan juga masalah untuk mengajarkan aja tapi eh seperti yang mungkin sering ketak kita kenal dan banyak disadur dalam eh lagu-lagu modern lagu-lagu saat ini ikut sering-sering pucung ngilmu iku lelako di ganti lagu iku pucung lekasir lawan kastekasikas nyantusani setiap putih apa ngeksidur angkoro iku lekasalan lagu niwan falesono lagu nih disisipkan gitu loh terus lagu nih krisya ono dikono titik kalau mana sing angkoro gumning ongkohanggung gumulung lho ikulah cekok bosoni kan yuk tinggi banget ibu tinggi banget ibu terjadi 12 itu punya ciri khas sendiri-sendiri punya lagu sendiri-sendiri dan punya isi sesuai dengan tahapannya sendiri-sendiri kalau memang harus menciptakan lagi itu enggak bisa ya kudus sesuai ambik pakem iku mau gak iso ngawur Udini ngono Udini ngono kalau dia menceber mau menceritakan kematian mau menceritakan alam setelah kematian apa alam setelah kematian itu yuk paling enggak ngawi-ngawi pucung ngopo megatru hopo mirangrong itu sudah dimulai jaman wali sudah sudah banyak menciptakan temang-temang Jawa itu dan dia sesuai dengan pakem apalagi Conderolukito Conderolukito itu salah satu seniman Jawa Tengah yang memang dia mendedikasikan khusus untuk tempat-temang Jawa banyak termasuk Hamengku Buwono pertama termasuk Mangkunegoro keempat itu yang bawahnya menceritakan lagu dia mengubah mengubah lagu-lagu mocopat itu eh di jaman Mangkunegoro papat itu itu yang paling yang paling kelihatan itu peralian dari sebelum masa pra-islam segera masuk ke masa zaman segera kerajaan-kerajaan Islam di Jawa Hai tadi apa Kumbang pertama Hai Mas Kumambang terus kemudian Hai Mijil Mari Mijil Sinom Mari Mijil Kinanti Mali Kinanti Sinom Mari Sinom Asmorondono Asmorondono Mari Asmorondono Isok Gambu Sedananggulo Oh iya Isok Gambu Sedananggulo Mari Sedananggulo Durmo Mari Durmo Pangkur Mari Pangkur Megatruh Pucung Wirangrong 12 12 lagu Wirangrong itu ya kalau setelah pucung ke atas pucung eh apa Megatruh Pucung Wirangrong itu menceritakan alam setelah kematian semua udah bisa juga menceritakan eh isi dari meditasi di gunung bisa nih ajarannya mati saat ini murid waduh macam-macam-macam macam-macam-macam Hai sementara iku yo sing tembang-tembang Jowo Iya terutama Pak Pocopat untuk dilanjutkan oleh sing masalah Diani Diani Gila Diani 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 Terima kasih.